Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di RGN Productions. Tidak lupa kita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul Black Panther Wakanda Forever yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kekuatan vibranium yang berada dalam dua kerajaan yang saling mempertahankan agar tidak jatuh ke tangan berwatak jahat. Daripada banyak bacot-cot-cot, langsung saja kita ulas alur film ini ya guys. Diperlihatkan di mana sebuah kerajaan Wakanda berduka. Raja Tesla sekarat karena penyakit parah. Lucy, adik Tesla, berusaha dengan keras membuat ulang herbal berbentuk COVID yang sebelumnya sudah musnah untuk menyembuhkan penyakit Tesla. Namun takdir berkata lain, dia selalu gagal. Sang Raja, pemimpin, dan pelindung Wakanda akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di hari pemakaman, semua rakyat Wakanda memakai pakaian putih tanda beruka. Putri Lucy dan ibunya Ratu Linovo tidak bisa menutupi kesedihan mereka. Semua rakyat Wakanda mengiringi Raja, Tesla, sang Black Panther, menuju peristirahatan terakhirnya. Mereka pun memberikan penghormatan terakhir. Satu tahun setelah kepergian Raja Tesla, Ratu Linovo yang kini menjadi pemimpin Wakanda diundang ke dalam Kongres PBB. Dalam Kongres itu, Ratu Linovo disejar dari berbagai negara. Atas keputusannya untuk tidak memberikan vibranium kepada negara lain. Padahal sebelumnya, Wakanda sudah berjanji untuk membantu kemajuan teknologi dunia. Seperti yang diketahui, vibranium bisa digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal. Sehingga sangat diinginkan negara-negara lainnya. Satu Linovo dengan tegas menolak memberikan vibranium karena takut akan disalahgunakan oleh negara lain. Dia tahu kalau negara lain menganggap Wakanda sudah lemah karena Black Panther sudah tiada. Terbukti dengan munculnya penyusup ke salah satu pangkaran milik Wakanda. Para penyusup itu mengincar vibranium. Namun Wakanda tidak selemah yang mereka kira. Para penyusup itu mendapat perlawanan dari prajurit Wakanda. Dengan mudah penyusup itu berhasil dilumpuhkan. Dalam pertemuan ini, ratu membawa para penyusup yang selalu ditangkap ke dalam kongres. Membuat perwakilan negara-negara yang ada di sana tidak berkutik. Sang ratu menambahkan, jika nanti terjadi serangan lagi, maka Wakanda tidak akan segan-segan melakukan serangan balasan. Di suatu tempat di samudera Atlantik, seorang ilmuwan Amerika menciptakan alat yang bisa mendeteksi keberadaan vibranium yang terletak di Ruwakanda. Dengan alat itu, mereka mendeteksi adanya vibranium di samudera Atlantik. Mereka pun mengirim dua penyelam dengan pakaian khusus untuk menyelam ke dalam laut. Di dalam kapal ada dua orang yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Tiba-tiba salah satu penyelam menghilang tanpa jejak. Seorang wanita yang berada di kapal menyuruh penyelam satunya untuk mencari rekannya yang hilang. Penyelam itu pun melihat sekitaran, tapi tidak menemukan keberadaan temannya. Tiba-tiba penyelam itu histeris, membuat petugas yang ada di kapal kebingungan. Mereka pun akhirnya kehilangan dua penyelam secara misterius. Di luar kapal terdengar suara asing seperti nyanyian dan lautan. Tiba-tiba para awak kapal menceburkan diri mereka ke laut satu persatu. Mereka seperti terkena hipnotis. Dua orang berada di ruang kendali menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan suara aneh itu. Mereka pun memakai headset agar tidak terhipnotis. Saat ndak keluar, mereka terkejut melihat sekompok makhluk humanoid berwarna biru muncul dari laut. Makhluk itu membunuh salah satu prajurit. Membuat seorang wanita berusaha kabur menaiki helikopter. Namun makhluk itu berusaha menghalangi dengan susah payah. Wanita itu akhirnya berhasil naik ke helikopter. Namun tiba helikopter yang dia tumpangi hilang kendali. Sesuatu membanting pesawat itu jatuh ke dalam laut. Dalam gelapnya malam terlihat seorang varia yang sedang terbang di atas lautan. Kesokan harinya di kerajaan Wakanda, Ratu Lelopo merasa khawatir dengan keadaan Lucy. Semenjak kepergian kakaknya, gadis itu semakin sibuk dengan pelitiannya. Lucy berusaha menciptakan berbagai macam teknologi untuk kemajuan Wakanda. Ketika ratu menyuruh Lucy melanjutkan pelitian pengendai herbal berbentuk popit yang bisa membuat Lucy menjadi Black Panther. Lucy menjawab dia sudah tidak tertarik lagi. Tujuan utama Lucy mengembalikan herbal berbentuk popit adalah untuk menyembuhkan kakaknya. Bukan untuk merubahnya menjadi Black Panther. Ratu pun hanya bisa pasrah mendengar jawaban putrinya itu. Ratu lalu mengajak Lucy ke suatu tempat untuk mengenang satu tahun meninggalnya Tesla. Malam harinya, mereka pergi ke tepi sungai tanpa ada pengawal ataupun alat komunikasi. Di sana Ratu Lelopo hendak melakukan sebuah ritual yang membuatnya bisa merasakan kehadiran roh Tesla. Namun menurut Lucy, hal itu hanyalah halusinasi. Lucy tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. Ratu pun mengajak Lucy membakar pakaian berkabung yang mereka gunakan saat mahkeman Tesla. Hal itu menandakan berakhirnya masa berkabung. Tapi Lucy tidak mau melakukannya. Lucy berkata dengan marah. Seandainya ada yang mau dibakar, itu bukanlah pakaian. Melainkan seluruh dunia dan orang-orang di dalamnya. Lucy menyalahkan semua orang atas kematian kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Lucy dan sang Ratu langsung waspada. Mereka terkejut saat melihat dari dalam air muncul seorang pria aneh dengan sayap di kedua kakinya. Pria itu bergerak mendekat membuat Lucy dan ibunya panik. Ratu pun bertanya siapa pria itu. Dan bagaimana dia bisa merobos masuk dalam Wakanda yang memiliki penjagaan ketat. Pria itu menjawab kalau rakyatnya memanggilnya dengan sebutan Megaman. Sementara musuh-musuhnya memanggilnya dengan nama Pamer. Pamer memberitahu kalau militer Amerika berhasil mendeteksi vibranium yang ada di wilayahnya. Namun dia berhasil mencegah mereka mengambilnya. Militer Amerika itu menggunakan alat pendeteksi yang diciptakan seorang ilmuwan. Pamer meminta bantuan Wakanda untuk mencegah militer Amerika itu kembali ke wilayahnya. Ratu tak percaya begitu saja dengan peringkatan Pamer. Menurutnya vibranium hanya ada di ukurannya saja. Tapi Lucy kaget melihat kalung yang dipakai Pamer memang terbuat dari vibranium. Di sini Pamer menyalahkan Tesla yang dahulu mengekspos kekuatan vibranium ke dunia luar. Akibatnya saat ini negara-negara lain memburu vibranium. Pamer meminta Wakanda untuk menemukan ilmuwan pencipta alat pendeteksi vibranium dan menyerahkan orang itu kepadanya. Ratu tidak bersedia memenuhi permintaan Pamer. Tapi Pamer malah mengancam akan menyerang Wakanda jika permintaannya tidak dituruti. Dia menambahkan kalau jumlah prajurutnya jauh lebih banyak dari jumlah prajurut Wakanda. Belum pergi, Pamer meninggalkan mesin pendeteksi vibranium di sana. Keesokan harinya, Ratu melakukan rapat Dewan karena semalam tidak ada satupun yang mendeteksi kandidat Pamer. Baik dari kamera pengawas maupun radar. Salah seorang Dewan menyarankan untuk memberikan apa yang Pamer minta yaitu ilmuwan Amerika. Dia takut karena selama ini mereka belum pernah berperang dengan musuh yang juga memiliki vibranium. Terlebih tak ada Black Panther yang melindungi Wakanda. Tapi menurut Mbahku, pemimpin salah satu klan, dia tidak setuju dengan hal itu. Karena jika permintaan Pamer dituruti, kelak Pamer pasti akan datang lagi dan meminta lebih kepada Wakanda. Ratu pun hanya bisa diam mendengar pendapat mereka. Ratu lalu mengunjungi Lucy di dalam laboratoriumnya. Gadis itu sedang mengecek sebuah alat yang ditinggalkan Pamer semalam. Ternyata benar, alat itu bisa mendeteksi lokasi keberadaan vibranium. Lucy kagum kepada orang yang menciptakan alat itu. Padahal komponen yang ada di dalamnya sebagian adalah barang-barang rongsokan. Tanpa lima perang Wakanda, Momogi masih belum bisa percaya kalau ternyata ada vibranium di luar Wakanda. Lucy pun menjelaskan kalau wilayah Wakanda sebagian besar adalah air. Jadi mungkin saja vibranium memang ada di luar sana. Namun di dalam lautan yang dalam, Momogi bersedia menjalankan misi untuk menemukan ilmuwan itu. Tapi dia butuh putri Lucy dalam misinya. Tentu saja Ratu menolak. Dia tidak mau terjadi apa-apa dengan Lucy. Namun Momogi berpendapat kalau Lucy butuh healing dari Wakanda untuk menghibur diri setelah kepergian kakaknya. Momogi juga meyakinkan Ratu kalau dia akan menjaga Lucy. Akhirnya Ratu pun setuju. Lucy dan Momo pergi ke Virginia untuk menemui emblem Rose, seorang aget FBI yang mempunyai hubungan baik dengan Wakanda. Untuk mencari info tentang ilmuwan pembuat besin dektektor vibranium. Setelah ditemui, Rose malah menuduh Wakanda bertanggung jawab atas insiden di Samudera Atlantik. Momogi pun membantah dan mengatakan kalau Wakanda tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Dia juga tidak tahu siapa berlakunya. Karena merasa pernah berhutang bodi pada Lucy dan Tesla di masa lalu. Akhirnya Rose memberitahu mereka siapa yang telah menciptakan alat dektektor vibranium yang ternyata adalah seorang mahasiswi. Lucy pun bergerak menuju Universitas Cambridge di mana anak itu belajar. Setelah menemukan anak tersebut, Momogi memberitahu Ratu bahwa ilmuwan yang dimaksud adalah seorang mahasiswi. Tentu saja Ratu kaget selepew. Ratu memberitahkan segera membawa anak itu ke dalam Wakanda. Momo menawarkan untuk berbicara dengan anak itu. Tapi Lucy melarangnya. Karena ia berpenampilan terlalu mencolok. Biar Lucy saja yang menemuinya. Lucy pun berjalan menuju kamar anak itu yang bernama Sophie C.O.D. Sophie langsung mengenali bahwa yang ada di depannya adalah putri Lucy. Sophie mengajak Lucy masuk ke dalam kamarnya. Betapa kagetnya Lucy begitu dia tahu, ternyata alat itu diciptakan Sophie sebagai tugas akhir sekolahnya. Bukan untuk dipakai oleh militer. Akhirnya Sophie sadar kalau alat diciptanya membuat dia berada dalam bahaya. Awalnya Sophie menolak saat Lucy mengajak ke Wakanda. Momogi kemudian datang karena Lucy terlalu lama. Sophie berusaha melakukan perlawanan. Karena dia tidak mau diajak ke Wakanda. Tapi setelah mendengar perkataan Lucy mengenai Malik bersayap di kakinya yang ingin menangkapnya. Membuat Sophie ketakutan dan setuju untuk ikut pergi ke Wakanda. Sebelum ke Wakanda, mereka menuju garasi tempat Sophie tinggal untuk mengambil laptopnya. Tiba-tiba mereka dikepung FBI yang ingin menangkap Sophie. Lucy menyarankan untuk berpencar dengan menggunakan mobil dan motor yang ada di garasi. Namun Momo yang menolaknya, dia tidak mau berpisah dengan Lucy. Polisi pun berusaha mendobrak masuk. Lucy yang berada di mobil, tapi akhirnya Lucy keluar. Dari dalam mobil lalu memilih menaiki motor. Sementara Sophie terbang memakai alat yang ia ciptakan. Adegan kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Suara serinnya berbunyi nyaring. Lucy melancati mobil polisi yang ada di depannya. Membuat mobil itu menabrak polisi yang lainnya. Lucy terus berjalan menghindar. Sementara Momogi menabrak mobil polisi yang mengejarnya. Sophie yang terbang di atas berhasil menembak drone turun yang hendak menyerang Lucy. Drone itu pun jatuh tepat di mobil polisi yang menghadang jalan Momogi dan Lucy. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos. Saat sedang terbang, tiba-tiba Sophie ditarik oleh tali yang tidak diketahui dari mana asalnya. Dia terjatuh membuat Lucy dan Momogi kaget. Tiba-tiba ada yang meledak di bawah mobil Momo, membuat mobil Momogi terbalik. Lucy pun terpental dari motornya. Lucy dan Sophie masih bisa sadar. Dia mendekati Lucy dan mengecek sang putri. Beruntung Lucy hanya pingsan. Momogi langsung memotong tali yang menyangkut. Tiba-tiba muncul paus dan lima makhluk berwarna biru dari dalam air. Salah satu makhluk mengurusi polisi yang ada di sana. Mantara empat lainnya berhadapan dengan Momogi. Menggunakan tombak untuk melawan. General Wakanda itu berhasil melumpuhkan tiga pria berwarna biru. Dia lalu menghampiri makhluk biru lainnya yang hendak menyerang Sophie. Momogi pun kembali mengalinkan tombaknya. Namun pada akhirnya Momogi terpojok. Makhluk biru itu melempar bola ke arah Momogi dan langsung ditangkis menggunakan tombaknya. Namun bola itu malah meledak mengeluarkan gelombang air yang membuat Momogi jatuh ke dalam lautan. Cipratan air membuat Lucy kembali terbangun. Dia lalu menghalangi makhluk biru yang hendak membunuh Sophie. Lucy meminta mereka untuk membawanya saja. Lepak plus tujuh. Mereka akhirnya membawa Lucy dan Sophie ke dalam laut. Sementara Momolo Mogi menjelaskan kejadian sebelumnya di hadapan ratu dan Dewan Wakanda. Momogi juga berkata bahwa makhluk biru, prajudit pamir sangatlah kuat. Namun alasan apapun yang diberikan Momo membuat ratu tetap saja marah. Ratu yang emosi mencobot jabatan Momolo Mogi sebagai general peran. Meskipun Momo merasa tidak terima, tapi dia tidak bisa beberapa apa-apa. Dia pun pergi meninggalkan ruangan rapat. Ratu yang merasa pun seasa kehilangan putrinya, memutuskan untuk menemui Neksia kekasih Tesla yang saat ini ada di Haiti. Di hadapan Neksia, ratu memberitahu kalau Lucy telah diculik. Ratu meminta bantuan lagi dengan mengunjungi banyak tempat di berbagai negara. Neksia pasti bisa membantunya menemukan Lucy. Neksia pun bersedia membantu ratu mencari keberadaan Lucy. Di suatu tempat, Lucy dan Sophie terbangun di dalam gua. Sophie panik. Lucy berusaha menenangkannya. Mereka lalu datangi dua wanita dengan masker berisi air di mulutnya. Mereka menyuruh Lucy untuk berganti pakaian khas suku mereka karena pamir ingin menemuinya. Di tempat lain, Neksia pergi ke semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sana dia menemui seorang yang kabarnya pernah melihat makhluk aneh dekat pantai. Awalnya wanita tua itu menolak memberi keterangan. Namun setelah tahu kalau Neksia adalah orang yang baik, wanita itu akhirnya bersedia berbincang dengan Neksia. Di dalam gua, Lucy bertemu dengan Amir setelah memakai pakaian khas suku Amir. Perhatian Lucy tertuju pada sebuah gelang yang berwarna hijau. Pamir memberitahu kalau itu adalah gelang peninggalan ibunya. Dia pun mulai bercerita tentang asal-usul keluarganya pada tahun 1899 di Yucatan. Ibu Pamir hanyalah seorang manusia biasa. Namun kaumnya diusir oleh penjajah Portugis yang membawa wabah penyakit. Dewa mereka memberi kepinglihatan untuk pergi menuju gua yang berisi air. Seorang saman memeriksa gua itu. Di dalamnya dia menemukan tanaman aneh yang bercahaya biru. Dia mengolah tanaman itu dan meminumkannya kepada semua pengusih. Saat itu ibu Pamir sedang hamil. Setelah meminum ramuan tanaman biru, semua orang tiba-tiba pingsan. Beberapa saat kemudian, mereka kembali sadar dengan tubuh yang berubah warna menjadi biru. Tiba-tiba mereka tidak bisa bernafas di darat. Mereka pun melompat masuk dalam air. Sejak saat itu mereka tinggal di dalam air akibat ramuan biru yang diminum ibunya. Pamir lahir di laut dengan sepasang sayap pada kedua kakinya dan telinga yang berbentuk puncing. Saat Pamir berusia remaja, sebelum ibunya meninggal, wanita itu meminta dikubur di tanah lahirannya. Pamir pun mengabulkannya. Dia naik ke permukaan bersama beberapa rakyatnya. Dia menyaksikan perbudakan oleh penjajah pada masa itu. Saat para manusia itu melihat Pamir, mereka terkejut dengan penampilan amir yang tidak biasa. Mereka pun mulai menyerang. Pamir pun berhasil menghabisi mereka dan lalu menguburkan ibunya di tanah kelahirannya. Sejak saat itu, Pamir membenci manusia yang tinggal di darat. Pamir tidak ingin rakyatnya menjadi korban keserakaan manusia darat yang menginginkan vibranium. Karena alasan itulah Pamir ingin membunuh Sophie. Tapi Lucy pun menolak. Lucy meminta Pamir melepaskan Sophie. Sebagai gantinya, Pamir bisa menahan Lucy. Pamir pun mengajak Lucy melihat kerajaannya. Tapi sebelumnya, Lucy harus berganti kostum agar dia bisa bertahan saat menyelam ke dasar lautan yang dalam nantinya. Lucy dan Pamir pun menyelam ke bawah laut menuju ibu kota kerajaan bawah air. Latanan tempat itu sangatlah megah. Di sana Lucy melihat kehidupan seperti layaknya kehidupan di daratan. Pamir lalu menunjukkan sesuatu yang bersinar itu adalah vibranium yang dianggap sebagai matahari oleh rakyat kulkulan. Setelah kembali ke dalam gua, Pamir memberi Lucy gelap teringat ibunya yang terbuat dari daun biru ajaib. Lucy lalu membunjuk Pamir untuk tidak membunuh Sophie. Namun Pamir malah menawarkan kesepakatan kepada Wakanda untuk bersama-sama menyerang negara-negara lain. Setelah negara-negara yang menginginkan vibranium sudah musnah, maka Sophie akan dibebaskan. Jika Wakanda menolak untuk membantu Pamir, maka Sophie akan mati dan Pamir akan menghancurkan Wakanda forever. Wadah pembicaraan itu terputus karena ada yang memanggil Pamir ke darat. Ternyata yang memanggil Pamir adalah Ratu Lenovo. Ratu meminta Pamir membebaskan Lucy dan Sophie. Jika menolak, Ratu akan memberitahu keberadaan Pamir dan kerajaannya kepada dunia. Pamir pun balik mengancam. Jika Ratu berani melakukan hal itu, maka Lucy akan mati dan Wakanda akan hancur. Saat Pamir sedang ada di daratan, di tempat lain, Nixia akhirnya berhasil menemukan lokasi Lucy dan Sophie. Salah satu prajurit berhasil mengelamarkan Lucy dan Sophie. Begitu Pamir kembali ke dalam gua, dia terkejut ternyata Ratu memancingnya keluar supaya Lucy dan Sophie bisa diselamatkan. Apalagi dengan terbunuhnya dua rakyat kalkulan membuat Pamir semakin murka. Dia pun mengumpulkan rakyatnya untuk melawan negeri Wakanda bersiap. Apalagi dengan terbunuhnya dua rakyat kalkulan. Lucy yang sadar akan datangnya perang, dia menyuruh penjaga untuk memperkuat pertahanan Wakanda. Terutama di bagian air, namun Pamir bergerak dengan begitu cepat. Di saat Wakanda belum siap untuk berperang, Wakanda dihantam ombak. Semua orang pun panik, ledakan air di mana-mana. Di medis yang seharusnya memberikan bantuan terkena hipnotis. Mereka menceburkan dirinya ke dalam air. Lucy pun terbang menggunakan pesawat berusaha menolong dari udara. Perajurit kalkulan mulai muncul ke permukaan dan menyerang pasukan Wakanda. Pamir akhirnya muncul setelah pertahanan Wakanda terpecah dan menjauh dari istana. Satu yang melihat Pamir berusaha menyerangnya, namun Pamir jatuh lebih kuat. Pamir diserbu tembakan dari berbagai arah. Dia menghindar dan terbang melawan pesawat-pesawat itu. Dia membelah bagian pesawat sehingga pesawat kehilangan kendali. Pamir pun berhadapan dengan pesawat yang dinaiki Lucy. Lucy berusaha menembakinya, namun Pamir malah masuk ke dalam air. Kekuatan Pamir pun meningkat ketika di dalam air. Membuat Lucy kesulitan. Pamir pun kembali ke permukaan dan menenggelamkan pesawat Lucy. Beruntungnya, Momogi berhasil menyelamarkannya. Pamir lalu bergerak menuju istana Ratu Wakanda. Di sana dia melihat Ratu dan Sophie dibalik kaca istana. Ratu bersikeras menyuruh Sophie untuk pergi. Tiba-tiba Pamir kembali muncul membawa beberapa bom air dan melemparkannya ke arah Ratu. Bom air itu pun meledak membuat istana dipenuhi dengan air. Ratu dan Sophie pingsan dihantam air yang begitu banyak. Setelah kembali, Ratu berusaha menolong Sophie untuk naik ke permukaan. Momo lalu datang membantu Ratu, sementara Nexia menolong Sophie. Di luar sana, Pamir mengancam seminggu lagi dia akan kembali ke Wakanda dengan pasukan yang jauh lebih besar. Jika Wakanda menolak membantu menyerang negara-negara lain, dia akan menghampus Wakanda dari permukaan bumi. Pamir dan pasukannya pun kembali pergi. Di dalam istana, Sophie berhasil kembali sadar. Namun Ratu tidak terselamatkan. Ratu pun tewas. Hal ini membuat Lucy semakin terpukul. Setelah pemakaman Ratu, Lucy bertekad untuk balas dendam pada Pamir. Bersama dengan Sophie, dia mulai melakukan penelitian untuk mencari kelemahan Pamir. Sophie menyadari kalau Pamir akan semakin kuat jika bersentuhan dengan air. Mereka pun mencari cara untuk mengeringkan Pamir di daratan. Setiap hari, Lucy dan Sophie bekerja keras mengembangkan teknologi dengan otak cerdas mereka. Lucy lalu berusaha mengembalikan racakan herbal berbentuk popit. Kali ini tujuannya adalah untuk merubah dirinya menjadi Black Panther. Namun Lucy wajib saja gagal. Di sini Sophie menciptakan senjata yang canggih. Lucy lalu teringat dengan gelang milik Pamir yang berasal dari tanaman ajaib. Dia pun menggabungkan gelang itu dengan DNA penelitiannya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya herbal berbentuk popit berhasil diciptakan. Lucy pun menciptakan daun itu dengan bantuan eksia. Daun itu diminumkan kepada Lucy. Lucy pun langsung pingsan di alam bawah sadar. Lucy bertemu dengan jejaka. Lucy kaget kenapa dia bertemu dengan roh jejaka, bukannya roh ibunya atau kakaknya. Lalu berkata jika Lucy mirip dengan dirinya. Yaitu sosok yang penuh dengan kebencian. Lucy pun kembali terbangun. Eksia bertanya. Siapa yang Lucy temui dalam mimpi? Tapi Lucy hanya diam saja. Akhirnya Lucy berubah menjadi Black Panther. Rakyat pun bersorak ria. Lucy dan para terdua, kerajaan berdiskusi bagaimana caranya mengalahkan Amir. Mbah Gu merasa tidak yakin dengan keputusan untuk melawan Amir. Karena pamat terlalu kuat. Lucy pun mencoba berbicara empat mata dengan Mbah Gu. Mbah Gu berpendapat jika mereka membunuh Pamer, itu artinya akan terjadi perang abadi antara dua kaum penguasa Vibranco. Mendengar hal ini, Lucy tidak takut. Lucy tetap bersikuku ingin membahas dendam atas kematian ibunya. Kita tinggal di pagi. Besokan harinya, pasukan Wakanda pun bersiap melakukan serangan balasan. Sebelum berangkat, Eksia berkata jika perang ini bertujuan hanya untuk bahas dendam. Meskipun mereka menang, hal itu tidak akan menutup kekosongan hati Lucy. Justru akan semakin menghancurkan Lucy. Namun Lucy tidak peduli. Dia tetap akan pergi berperang di semudah Atlantik. Pamer mendeteksi adanya alat yang bisa mendeteksi Vibranium di laut. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah jebakan yang dipasang pasukan Wakanda. Mereka pun terpaksa keluar ke permukaan. Di atas laut, Lucy dan pasukannya sudah menunggu dengan kapal yang sangat besar. Namun Pamer yang bisa terbang segera melayang untuk menghancurkan dua pesawat tempur milik Wakanda. Pamer melemparkan pesawat ke arah Wakanda. Sopi dengan armornya melawan armer di udara. Sementara di darat, Lucy dan yang lainnya terlibat baku antam dengan prajurit kalkulan. Mereka berusaha menjaga prajurit dengan Sopi yang memerintahkan untuk menembak pamer dengan pesawat tempur yang masih tersisa. Pamer berhasil menghindar serangan. Namun Sopi menembaknya membuatnya masuk ke dalam salah satu pesawat tempur Wakanda. Sopi memberitahu semua orang bahwa Pamer sudah ditangkap. Lucy pun bergegas terbang menuju saat itu dan mengaktifkan ruang penguapan. Pada dasarnya, Pamer adalah makhluk air. Jadi dia tidak bisa bertahan lama di daratan. Habis. Sementara di kapal, pasukan kalkulan membawa boom air yang diarahkan ke kapal Lafada. Boom air itu pun meledak menguncang kapal prajurit. Bahkan ada pun perjatuhan yang langsung diserang prajurit kalkulan. Setelah Momogi datang dengan mengenakan armor buatan Lili Lucy. Armor itu memungkinkan mereka untuk terbang dan berenang di air. Dalam pesawat, Pamer berusaha untuk menghancurkan ruang penguapan menggunakan tombaknya. Lucy pun mengarahkan pesawat menuju ke daratan. Sebelum dia sampai di daratan, Pamer berhasil menghancurkan pesawat mereka. Yang ada di dalamnya pun terlempar ke pantai di tengah laut. Wakanda dan kalkulan mengarahkan seluruh kekuatan mereka untuk saling serang. Pada akhirnya prajurit kalkulan berhasil naik ke kapal. Mereka berencana untuk menenggelamkan kapal itu. Namun prajurit Wakanda masih memberikan perlawanan. Meskipun kalah jumlah, Wakanda belum menyerah. Di pantai, Lucy kembali sadar. Dia langsung diserang apapun Amir. Lucy dibawa terbang tinggi lalu kemudian jatuhkan. Di pertarungan ini, Lucy berhasil mematangkan sayap di kaki Pamer. Lucy dan Amir melakukan pertempuran sengit. Hingga akhirnya Lucy pun terpojok di tengah lautan. Wakanda yang kalah jumlah akhirnya berhasil dikepung oleh kalkulan. Taukah anda? Berharap Lucy bisa mengalahkan Amir. Di pantai, Pamer berhasil menusuk Lucy di bagian perutnya. Pamer lalu berjalan menuju laut dengan tengkoyongan. Sementara Lucy menahan rasa sakit. Dengan sisa-sisa tenaganya. Lucy memecah petombak itu melepaskan sisa tombak dari tubuhnya. Lucy mengejar Pamer. Lucy lalu menyelangkan kedua tangannya membuat bagian pesawat yang ada di belakang Pamer meledau pembakar punggung Pamer. Dengan mengencungkan tombak ke arah Pamer yang sudah tak berdaya dan tergeletak di pasir. Tiba-tiba Lucy teringat dengan ibunya. Lucy juga teringat kehidupan masyarakat Wakanda dan warga kalkulan. Tiba-tiba bayangan Ratu Lenovo muncul dan menyuruh Lucy untuk menunjukkan sifatnya. Dan sebenarnya Lucy pun menyuruh kalkulan untuk menyerah. Wakanda akan menjadi aliansi kalkulan dan menjaga rahasia kalkulan dari dunia luar. Pamer pun akhirnya menyerah. Di tengah lautan pasukan Wakanda semakin terdesak oleh prajurit kalkulan. Tiba-tiba perhatian mereka terlalihkan oleh datangnya pesawat yang membawa Lucy dan Amir. Pamer menyuruh akhir kalkulan untuk pulang karena peperangan telah usai. Singkat cerita, Wakanda kembali damai. Lucy pun menanam daun ajaib yang telah dia ciptakan kembali. Lucy lalu memberi hadiah kepada Sophie yang telah membantunya. Di kerajaan kalkulan, salah satu prajurit gak setuju jika Pamer harus tunduk kepada Wakanda. Pamer pun memiliki tahu kalau negara-negara di luar sana masih mengincar vibranium milik Wakanda. Kepat atau lambat, negara-negara itu akan menghancurkan Wakanda. Saat itulah kita akan muncul sebagai sekutu Wakanda bersama-sama mereka akan menghancurkan negara-negara serangka yang ada di Merobu. Di tempat lain, Lucy menemui Nexia. Lucy membakar kostum yang dia pakai di pemakaman kakak dan ibunya sebagai simbol Lucy telah merelakan mereka pergi. Nexia lalu mendekati Lucy memperkenalkan bocah kecil yang bernama Lojo. Dia adalah anak dari Tesla kakak Lucy yang tak tewas. Anak itu adalah alasan kenapa Nexia pergi dari Wakanda. Nexia merahsiakan keberadaan anak itu dari siapapun. Dan berakhirlah halus kebila Black Panther Wakanda Forever ini. Semoga kalian terhibur ya. Tidak lupa kita doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada ya. Terima kasih telah like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya guys. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Sayur Nara. Terima kasih telah menonton.